Peternak babi merupakan sebuah peluang usaha yang menjanjikan Mengapa? Simak video ini sampai habis Ada beberapa peluang usaha ternak babi yang memberikan kemudahan-kemudahan Dan keuntungan-keuntungan bagi peternak babi dalam mengembangkan usahanya Yaitu Pertama, sekali panen lumayan besar Sekali panen dalam sebulan bisa mencapai belasan juta bahkan sampai miliaran dalam setahun Di daerah tertentu, harga babi cukup melonjang Maka, peluang usaha babi ini bisa dimanfaatkan oleh para peternak babi Peternak babi itu sebenarnya tidak rugi Bagi sebagian orang, mereka menganggap rugi karena harga pakan yang cukup tinggi Selain itu, jumlah pakan ternak babi yang cukup banyak Hal ini sebenarnya perlu direfleksikan kembali Karena ada banyak pakan alternatif Berupa pakan lokal yang bisa kita gunakan Nanti saya jelaskan di poin berikutnya Lalu, biaya pakan yang kita keluarkan itu sebenarnya Sama dengan kita menyimpan uang di bank atau kooperasi Jika kita simpan uangnya kan Bunganya tidak sama dengan usaha peternak babi Malah peluang usaha ini untungnya berlipat ganda Kemungkinan terkecil kalau ternaknya tidak berkembang biak Masih bisa kita dapat keuntungannya Mengapa? Biaya pakan yang kita keluarkan kan bukan untuk satu ekor Pengeluarannya itu pun bisa ditebus dengan satu atau dua ekor yang kita jual Untuk bisa menebus biaya pakan Sedangkan sisanya menjadi keuntungan kita Lalu, sebaliknya bagaimana jika ternak babi tersebut berkembang biak Lalu dijual Apakah tidak memberikan keuntungan besar? Lihat saja yang dialami oleh berapa peternak ini Biaya yang dikeluarkan dalam setahun untuk 5-6 ekor ternak saja tidak mencapai 6 juta Ini bisa ditebus dengan penjualan seekor saja Bagaimana dengan peternakan besar yang mencapai ratusan ekor Seperti yang dialami oleh peternak babi di Flores Dalam setahun mereka bisa mencapai penghasilan versi sekitar 500 juta Ada yang dalam sebulan mencapai 20-30 juta Apakah Anda masih belum percaya? Yang kedua, banyak pakan alternatif Ada berapa pakan alternatif atau pakan tambahan yang bisa kita gunakan Ada pakan lokal, ada daunan hijau, buah-buahan, dan juga limbah dapur Intinya, jika kita mau berusaha, maka segala cara yang bisa kita gunakan Yaitu, contohnya kita bisa menanam ubi kayu, papaya, pisang, daun swiss, jagu, buah-buahan Dan lain-lain di musim hujan seperti sekarang ini Seperti yang dilakukan peternak babi di Flores ini Dia menanam jagung sendiri untuk dijadikan pakan lokal Ikan mentah dikeringkan lalu digiling untuk dijadikan tepung ikan Pakan lokal ini bisa kita gunakan untuk dicampur dengan makanan pokok yang kita beli Selain itu juga bisa kita gunakan dengan limbah dapur Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya Bahwa babi itu hewan omnivora Pemakan segala Apapun yang kita berikan, dia akan makan Intinya harus bersih, segar, dan higienis Inti dari semua ini adalah Harus ada kemauan Jika ada kemauan, maka kita akan berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi bepakan ini Jika semuanya ada, tapi Anda tidak punya kemauan Maka semuanya tidak ada gunanya Yang ketiga, mudah tempat tinggalnya Karena babi itu ibarat manusia Maka di tempat manapun bisa kita tempatkan Mau di tengah kota Sekalipun dia bisa kita kembangkan Kita bisa bangunkan tempat tinggalnya Seperti toilet Yang mana sudah ada dengan bak resapannya Sehingga tetap ramah lingkungan Pembuangannya pun tidak kemana-mana Masuk ke dalam lubang resapannya Anda bisa lihat di video ini Saya bangunkan tempat tinggalnya di tengah kota Jadi, sebenarnya tempat tinggalnya itu mudah saja Asal kita mau berusaha Yang keempat Banyak beranaknya Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Ternak babi itu memiliki anak yang cukup banyak Ada yang bisa sampai 12 ekor Ada yang bisa 10 ekor, 8 ekor, dan sebagainya Ini bisa memberikan keuntungan bagi kita Sebagai peternak babi Jika harga jualnya mencapai Harga yang cukup tinggi Maka bisa memberikan keuntungan Berlipat ganda Ada yang bisa mencapai 1 juta per ekor Untuk peternak babi yang berumur 2 bulan Jadi Bagaimana jika induknya banyak Berapa keuntungannya Silakan Anda jawab Baik teman-teman Yang berikut ini hanya iklan saja Bagi yang berminat Dengan babi besar Saya mau jual yang Ternak babi yang ini Dengan harga netnya 5 juta Babi ini dipastikan Bapak bebas dari virus Dan juga dagingnya Pasti Enak Kualitas dagingnya lumayan Karena kita tidak pakai konsentrat Tidak pakai Suplemen Jadi Memang murni lokal Kita biasa berikan Pakan lokal Dan daun-daun hijau Sehingga Pastikan bahwa Dagingnya bebas dari Bahan-bahan kimia Jika Anda berminat Untuk area flores Mere bisa Kontak di Nomor WSI berikut ini Kemarin saya sudah jual Yang Babi yang ini Harganya juga Murah-murah saja 5 juta Untuk Pembuatan Bak air Jadi ini Saya sudah beli Bahan materialnya Sekarang dalam Proses pembuatan Baknya Mudah-mudahan Minggu ini Bisa Selesai Sehingga Bisa digunakan Oke Teman-teman Jika kalian suka Silahkan klik Tombol Subscribe Dan Jangan lupa Tekan tombol Notifikasinya Agar Video saya selanjutnya Bisa muncul Di beranda Youtube Anda Oke Saya Always Channel Pamit mundur diri Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Oke Jangan lupa Ikuti saya di Via Instagram Always Channel Atau Twitter Atau Anda bisa bergabung Di komunitas Batenang Babi Pemula It's not a game I'm so rich Dude Sub indo by broth3rmax